Halo sahabat sanggar otomotif, saya Mario Ananda Obi dari SMK Negeri Satu Tengaran. Nah kali ini sanggar otomotif bekerja sama dengan SMK Negeri Satu Tengaran dalam membuat tutorial bagaimana mengecek tekanan bahan bakar. Nah mengapa tekanan bahan bakar itu harus dicek? Nah apabila komponen ini lemah maka efek yang ditimbulkan adalah saat motor dikendarai maka akan terasa berlebet dan juga seperti kehabisan bensin. Nah ini ditimbulkan atau diakibatkan dari kurangnya suplai bahan bakar menuju ruang bakar sehingga karena lemahnya tekanan injektor menyemprotkan bahan bakar itu kurang sempurna. Nah penasaran dengan caranya, penasaran dengan tutorialnya, ikuti video berikut ini. Alat yang kita gunakan pertama adalah obeng plus, ini digunakan untuk melepas cover-cover yang ada di sepeda motor ini. Alat kedua adalah kunci T10 digunakan untuk melepas box bagasi. Ini kain untuk mengantisipasi lubiran atau tumpahan bensin yang keluar saat kita mencabut selang bahan bakar. Nah ini dia alat full pressure gear yang kita gunakan nanti untuk mengukur tekanan bahan bakar pada sepeda motor ini. Nah, kali ini kita akan menggunakan sepeda motor Vario 150 sebagai media pengukuran tekanan bahan bakar. Lepaskan box bagasi dan cover penutup full pump terlebih dahulu. Lepaskan konektor 5P pompa bahan bakar. Ini bertujuan supaya motor ketika dinyalakan, pompa bahan bakar tidak bekerja. Nyalakan sepeda motor untuk membuang sisa bahan bakar yang ada pada full fight hose. Pastikan sepeda motor sampai benar-benar tidak bisa dinyalakan. Matikan kontak posisi off. Lepaskan terminal negatif baterai. Ini bertujuan ketika melepas fitting dan ada tumpahan bahan bakar tidak menyebabkan konsleting atau kebakaran. Tekan retainer ke bawah. Sebelum melepas, tutuplah fitting dengan kain lap. Kemudian lepaskan konektor dari joint pompa bahan bakar. Setelah terlepas, pasang alat full pressure kick ke pompa bahan bakar dan selang bahan bakar. Pasang terminal negatif baterai dan konektor 5P pompa bahan bakar. Hidupkan mesin dan biarkan berputar stasioner. Dan lihat tekanan ban bakar. Untuk tekanan ban bakar standar adalah 263 sampai 316 KPA. Maka bisa disimpulkan bahwa tekanan pompa bahan bakar masih normal. Untuk melepas full pressure kick dari pompa bahan bakar dan selang bahan bakar, maka matikan terlebih dahulu sepeda motor. Lepaskan konektor 5P dan menyalakan sepeda motor untuk membuang tekanan pada pompa bahan bakar. Biarkan berputar stasioner sampai mesin mati sendiri. nya Allah lebih baik. Kabupatennya tidak diatakan sepeda motor. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton